Halo, kali ini kita akan bahas soal segi 4 dan segi 3 Soal nomor 2, diketahui rasio sebuah segi 3 6 banding 7 banding 5 Yang ditanya adalah nilai sudut-sudut segi 3 tersebut Maka untuk penyelesaikannya Pertama, kita akan memisalkan Misalkan, rasio itu sama dengan A banding B banding C Jadi setiap rasio sudut kita misalkan A banding B banding C Maka yang pertama, sudut A itu sama dengan A per A tambah B ditambah C dikali Jumlah sudut dalam satu segi 3 yaitu sebesar 180 derajat Nah, lalu kita lihat perbandingan A A adalah 6 Maka 6 per 6 ditambah 7 ditambah 5 dikali 180 derajat Maka 6 per 6 ditambah 7 ditambah 18 Ini kita bisa sederhanakan Bagi 18, 1 180 bagi 18, 10 Maka sudut A adalah sebesar 60 derajat Lalu dengan cara yang sama kita akan mencari sudut B dan sudut C Yang kedua adalah sudut B Maka untuk mencari sudut B menggunakan rumus B per A ditambah B ditambah C dikali 180 derajat Nah untuk perbandingan B adalah 7 Maka 7 per 6 ditambah 7 ditambah 5 dikali 180 derajat Maka 7 per 18 dikali 180 derajat Sederhanakan 10 maka sudut B sama dengan 70 derajat Lalu sudut yang ketiga yaitu sudut C Sudut C sama dengan C per A ditambah B ditambah C dikali 180 derajat Nah untuk perbandingan C adalah 5 Maka 5 per 6 ditambah 7 ditambah 5 dikali 180 derajat Maka 5 per 18 dikali 180 derajat Sederhanakan Maka akan kita perlukan 10 sehingga sudut C sama dengan 50 derajat Maka 1 dikali 180 derajat Maka 1 dikali 180 derajat Maka 1 dikali 180 derajat Sudut B sama dengan 70 derajat Dan sudut C sama dengan 50 derajat derajat